Halo, salam beres-beres kali ini saya mau beres-beres kompor saya kompor ini sudah berumur 12 tahun meskipun kompor lama tetap harus dijaga kebersihannya tanpa disadari barang yang kita jaga itu awet ini karena saya habis masak berminyak jadi harus dipakai sabun semuanya itu nutnya kuning-kuning bukan karena kotor ya tapi karena emang saya pakai semenatnya itu warna kuning sampai bawa-bawa kompor semua dibersihkan setelah itu baru pakai kain biasa untuk diangkat sabunnya, biar gak licin dan tetap bersih jangan lupa terus dibilas ya biar kinclong sampai tembok-temboknya semua maafkan perut saya tapi sebenarnya itu baju ya yang besar yang besar bukan saya gendut alibi yuk sampai bawa-bawa semuanya biar gak ada semut gak ada kecoa soalnya gak ada sisa-sisa makanan ini udah bersih ya sambil nunggu kering semuanya saya mau cuci besi-besinya itu sama yang bulat-bulat buat kontak tadi semuanya harus bersih saya cuci kompor cuci kompor ngelap kompor ya dua hari sekali kalau satu hari sekali udah kotor ya tetap harus dilap menghindari kecoa karena saya takut kecoa apalagi yang terbang rasanya saya juga pengen terbang udah beres semua ditaruh tempat yang bundar itu minyak ikan udah kering ya semuanya dibendirin dulu oke nah ini setelah bersih pakai koran angkat-angkatnya udah diganti juga salam dapur bersih selamat menikmati